Konflik Rusia-Ukraina memanas dengan adanya serangan militer Rusia ke Ukraina pada Kamis 24 Februari tahun 2022. Pihak Rusia menginvasi Ukraina dengan serangan udara dan rudal terhadap fasilitas militer Ukraina. Hal itu ternyata membuat Amerika Serikat meradang. Melalui pidatonya, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran pelecehan dan genosida dari rezim KIF selama 8 tahun, demikian dikatakan Putin. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun menanggapi pernyataan Presiden Rusia tersebut. Menurut Biden, Amerika Serikat dan sekutunya akan bersatu dan tegas menanggapi serangan Rusia terhadap Ukraina yang disebutnya tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan tersebut. Presiden Vladimir Putin telah memilih perang terencana yang akan membawa korban jiwa dan penderitaan manusia, kata Biden dalam sebuah pernyataan, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Rusia bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang akan ditimbulkan oleh serangan ini. Dunia akan meminta pertanggung jawaban Rusia, ujar Biden. Lantas, bagaimana perbandingan kekuatan militer antara Amerika Serikat dan Rusia pada tahun 2022? Situs Global Firepower menyatakan, pasukan militer paling kuat tahun 2022 adalah Amerika Serikat, yang kemudian disusul oleh Rusia yang berada di posisi kedua. Berikut ini adalah urayan tentang perbandingan militer dari kedua negara tersebut. Mengacu data Global Firepower, anggaran pertahanan AS mencapai 770 miliar dolar Amerika Serikat AS per tahun. Angka ini jauh di atas Rusia yang hanya 154 miliar dolar setahun. Sementara itu, berikut ini adalah perbandingan kekuatan militer antara Amerika Serikat dan Rusia. Anggaran pertahanan Anggaran pertahanan AS, 770 miliar dolar AS. Anggaran pertahanan Rusia, 154 miliar dolar AS. Personel militer AS, 1.810.000 orang. Personel aktif, 1.390.000 orang. Personel cadangan, 420.000 orang. Personel militer Rusia, 1.350.000 orang. Personel aktif, 850.000 orang. Personel cadangan, 250.000 orang. Personel paramiliter, 250.000 orang. Pesawat militer AS, 13.247 unit di antaranya. Jet tempur, 1.957 unit. Pesawat serang darat, 783 unit. Angkutan, 982 unit. Helikopter tempur, 910. Pesawat iliter Rusia, 4.173 unit di antaranya. Jet tempur, 772 unit. Pesawat serang darat, 739 unit. Angkutan, 445 unit. Helikopter tempur, 544. Kekuatan darat AS. Teng, 6.612 unit. Kendaraan lapis baja, 45.193 unit. Artileri swaggerat, 1.498 unit. Artileri tarik, 1.339 unit. Peluncur roket, 1.366 unit. Kekuatan darat Rusia. Teng, 12.420 unit. Kendaraan lapis baja, 30.122 unit. Artileri swaggerat, 6.574 unit. Artileri tarik, 7.571 unit. Peluncur roket, 3.391 unit. Kapal perang AS, 484 unit di antaranya. Kapal induk, 11 unit. Kapal pendaratan amfibi, 9 unit. Kapal perusak, 92 unit. Kapal korvet, 22 unit. Kapal selam, 68 unit. Kapal patroli, 10 unit. Kapal penyapuran jauh, 8. Kapal perang Rusia, 605 unit di antaranya. Kapal induk, 1 unit. Kapal perusak, 15 unit. Kapal frigat, 11 unit. Kapal korvet, 86 unit. Kapal selam, 70 unit. Kapal patroli, 59 unit. Kapal penyapuran jauh. Itulah perbandingan militer Amerika dan Rusia menurut berita viral. Kapalא. Kapalelse. Kapal private lond enam.